Kota Tangerang kembali menorehkan prestasi khususnya di bidang kebersihan lingkungan setelah sebelumnya meraih penghargaan Adipura Swasti Sabah Wistara Mandiri Pengembangan yang dianugerahkan untuk Kabupaten Kota Sehat. Pada kesempatan ini, Kota Tangerang kembali mendapatkan pembinaan tingkat provinsi untuk menuju verifikasi perilaku hidup bersih dan sehat tingkat nasional oleh Tim Verifikasi Provinsi Banten yang dipimpin oleh Ibu Sekda Provinsi Banten. Lokus pembinaan ini berada di wilayah RW 06, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jati Umum, Kota Tangerang. Kegiatan ini juga turut dihadiri dan didukung oleh Ibu Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan Ibu Sekda, Kota Tangerang. Ada beberapa indikator yang meliputi PHBS dan Kota Tangerang, khususnya Kecamatan Jati Umum dan Kurang Gandasari ini sudah memenuhi kekayaan itu. Dan hari ini kita cek dan verifikasi di lapangan, indikator-indikator tersebut sudah terpengaruhi. Bahkan kita sarankan bahwa kampung atau kurang ini harus memberikan inovasi. Salah satu inovasi yang bisa ditonjolkan untuk tingkat nasional adalah optimalisasi KWT ini, sehingga menjadi program edu-ekomisataan. Warganya pun sudah sangat merima dengan PHBS. Hasil dari PHBS selama ini mereka sudah rasakan, saya merasa, masyarakat sudah merasa membutuhkan peluang hidup bersih dan sehat. Itu yang kami inginkan. Ini tinggal di tingkatan lagi menjadi unggulan-unggulan PHBS yang insya Allah kita unggulkan nanti dalam, kalau kita masuk dalam lomba nasional gitu. Dan pastinya kita akan bantu lewat dinas-dinas terkait, opeda-opeda terkait, untuk membantu kampung PHBS di seluruh rakyat ini. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi wilayah lain di kota Tangerang untuk berprestasi di tingkat kota, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Terima kasih telah menonton!